Intro Minasang konnichiwa Konnichiwa Kok kamu suaranya gitu? Ya kan minoror Jadi di video kali ini teman-teman Balik lagi di Wagamu Japanese Class Masih bareng Manda dan Kita akan share sama teman-teman semua Kosa kata Kosa kata yang berhubungan dengan Hal-hal Ya spooky spooky Iya Jadi kita udah sering sih bikin konten horror Tapi kayaknya untuk kosa kata yang spesifiknya belum pernah ya Belum sih kayaknya Iya Jadi di video kali ini kita akan share beberapa kosa kata yang berhubungan dengan horror Beserta contoh kalimatnya Oke jangan tonton video ini sendirian Berdua ya Share juga kalau bisa Belum mulai Oh iya Kita mulai dengan kosa kata yang pertama Yaitu horror sendiri Nah horror ini dalam bahasa Jepang itu Dia lebih pakai bahasa sarapan sih Jadi dari kata horror sendiri menjadi Hora Hora Kayak gitu ya Yang artinya tetap sama ya Horror Mungkin kalau contoh kalimatnya Aku bisa bikin seperti ini Hora ei gaga Suki desu Hora ei gaga Suki desu Yang artinya adalah Aku suka dengan Film-film horror Karena memang aku dari dulu suka banget nih teman-teman sama film horror Kalau kalian mau ngajak teman kalian yang orang Jepang misalnya menonton film horror Kalian bisa loh pakai kosa kata yang tadi Kita masuk ke kosa kata yang ketiga Biasanya yang berhubungan sama horror itu adalah Merinding ya kan Kalau kalian udah ketemu sama hantu atau setan Pasti badan kalian merinding dong Iya gak sih Merinding ini adalah reaksi yang natural banget ketika kita lagi ketakutan Merinding bahasa Jepangnya adalah Furueru Atau bentuk bahasnya Furuemas Nah misalnya aku bisa bikin kalimat seperti ini guys Saki Chisai koe no sei de Karada ga furuemas Nah Saki Chisai koe no sei de Karada ga furuemas Nah Artinya adalah Saki tadi Karena ada Chisai koe no sei de Karena ada suara kecil Gara-gara suara kecil nih Karada ga Badan aku Furuemas Merinding gitu teman-teman Karena memang biasanya yang bikin kita merinding itu adalah Suara-suara kecil Spooky-spooky yang ada di telinga kita Bukan suara yang Suara ngomong kan biasa aja Tapi kalau suara-suara kecil itu kayak Lebih horror gitu ya teman-teman ya Seperti itu Oke kalimat keempat Kalimat keempat itu adalah Morashimas Atau ngompol Kalian pernah denger gak sih Ada cerita-cerita Misalkan orang setelah ngeliat hantu Langsung ngompol Atau gak orang setelah ketakutan hebat gitu Langsung ngompol gitu kan ya Nah itu tuh udah gak aneh sih ya sebenernya Nah bahasa Jepangnya ngompol itu adalah Morashimas Jadi kalau misalkan kalian pengen ngebuat kalimat Kalimatnya itu kayak misalkan Waktu kecil dulu Setelah ngeliat hantu Adik laki-laki saya Ngompol Nah kalau di bahasa Jepangin Bakal jadi Kodomonokoro Eto Yubakeo Mitato Oto-oto ga Morashimashita Aku ulang lagi ya Jadi Kodomonokoro Obakeo mitato Oto-oto ga Morashimashita Jadi Kalau di Indonesia ini tuh adalah Waktu kecil dulu Setelah ngeliat hantu Adik laki-laki saya Ngompol Begitu Buh Kaget kan Ya karena biasanya gitu Kalau misalkan yang horor-horor itu Kalian pasti dikagetin sama hantu Ya kan Jadi kaget Juga adalah salah satu kosa kata yang berhubungan dengan Horor Kaget Apa sih bahasa Jepangnya Sebenernya kaget memang gak harus selalu berkaitan dengan horor ya Hal-hal apapun yang bisa bikin kaget Ya masuknya ke kaget juga Nah bahasa Jepangnya untuk kaget itu biasanya diucapkan seperti ini Bikurishta Bikurishta Tapi asal katanya adalah Bikurishimas Bikurishimas Ya kan Biasanya kan kaget itu udah lampau Ya udah terjadi toh kagetnya Jadi Bikurishimashita Disingkat biasanya Bikurishta Seperti itu bisa Yang lebih umum dipakai adalah Bikurishta Seperti itu Oke aku akan contohkan satu kalimat yang Kalimat yang formalnya aja ya teman-temannya Karena kita belajarnya juga yang formal dulu aja Nanti teman-teman bisa edit-edit sendiri menjadi bahasa yang lebih futsu gitu ya Oke contoh kalimat dengan kata kaget Atau kata Bikurishimashita Misalnya gini Bikurishimashita Tonda atama Tonda atama umita tomottaga Futsu noboru desu Aku ulang ya Bikurishimashita Tonda atama umita tomottaga Gitu Futsu noboru desu Jadi kayak aku tuh bilang Kaget aku kira aku melihat kepala terbang Ternyata itu adalah bola biasa Kayak gitu Jadi penting banget buat positive thinking dulu guys Tapi untuk ekspresinya kalian bisa loh pake Bikurishimashita Nah kalau kita bicara-bicara tentang holor pasti ada masuk rumah hantu juga kan Nah kalau rumah hantu ini bahasa Jepangnya adalah Obake yashiki Obake yashiki Yang artinya rumah hantu Nah kalau apa ya Sebenarnya rumah hantu di Jepang sama di Indonesia itu sama-sama aja gitu Bikin nyeremin orang gitu kan ya Tapi kalau misalkan kita nih Mau buat kalimpan tentang obake yashiki Atau rumah hantu Bisa jadi kita kayak naik ke orang nih Misalkan kamu udah masuk Pernah masuk ke rumah hantu gak Nah kalau bahasa Jepangnya bakal jadi Obake yashiki Haita kotoga Arimas kah Obake yashiki Haita kotoga Arimas kah Nah seperti itu Berikutnya teman-teman Siapa di antara kalian yang sering mengalami kejadian horor di sekolah Aku termasuk orang yang bisa dibilang cukup banyak mengalami hal-hal horor Salah satunya Aku tuh pernah ngeliat beberapa Mungkin perasaan doang sih Tapi kayak penampakan-penampakan Waktu aku sekolah Atau waktu aku kuliah dulu Oke aku mau cerita nih ceritanya ke teman Jepang aku Aku bisa bikin pola kalimat seperti ini Nah ini kuasa katanya yang akan aku pake adalah Kabur Kabur Kalau dikejar sama hantu Kabur dong Iya gak sih Kalau liat hal yang serem kabur dong Oke kabur apa sih bahasa Jepangnya Nigemashita Nigemashita Nigeru gitu ya Nigeru Kalau bentuk ajakan atau perintahnya Nigemashita Kabur Gitu Tapi kalau paketa berarti dia sudah lampau Nigemas Kalau misalkan bentuk masnya Baik Kalau contohin kalimatnya Mungkin seperti ini Yube Gakko no mado de Shiro fuku onna no hito Mimashita ga Nigemashita Gitu lah kalimatnya ya Kurang lebih ya Jadi kayak yube Tadi malam Gakko no mado de Jendela di sekolah Gitu ya Gakko no mado de Shiro fuku onna no hito Mimashita Jadi aku melihat Ada perempuan Mengenakan Baju berwarna putih Kemudian Nigemashita Aku kabur deh Gitu Teman-teman Mudah kan Nah yang selanjutnya adalah Shinrei spotto Kalian pasti ada yang kurang tau juga nih Shinrei spotto tuh apa Soalnya ini tuh Kebanyakan ada di Jepang Di Indonesia itu Terbilang jarang sih ya Jadi Shinrei spotto itu adalah Gampang itu Kayak spot horror gitu Kayak misalkan tempat Atau titik tempat doang yang horror Nah kalau di Jepang itu Shinrei spotto itu bisa kayak Misalkan Perempatan jalan Bahkan jembatan juga Bahkan kalau gak salah nih ya Ada kuil juga yang jadi Shinrei spotto gitu Jadi tempat horror Yang sering muncul penampakan Kayak gitu Nah Kalau misalkan Kita pengen ngasih tau nih Ke temen kita gitu Kita itu baru menemukan Tempat horror Spot horror Shinrei spotto gitu Nah kalimatnya bisa jadi Atarashi Shinrei spotto Mitsukemasta Sekali lagi Atarashi Shinrei spotto Mitsukemasta Yang artinya Aku udah nemuin nih Tempat spot horror yang baru Kayak gitu Oke temen-temen Kita masuk ke Kosa kata berikutnya ya Dari tadi kita udah ngomongin Banyak hal tentang horror Tapi salah satu yang paling Signature-nya horror Belum kita sebutin nih Hantu Hantu bahasa Jepangnya apa sih Mungkin kalian tau jenis-jenisnya Kayak waktu itu kita sempat bahas ya Kayak yurei Dan lain-lain Ya itu kan jenre-jenrenya Tapi hantu secara umum Di Jepang itu disebut dengan Obake 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 Atau bakemono Gak juga Dengan obake aja deh guys Obake Obake artinya adalah Hantu itu yang paling umum dipake Oke kalimat-kalimat Menggunakan hantu Ya kita bisa Sebenernya kita bisa Explore sih Banyak sekali Yang bisa kita bikin kalimatnya Dengan kata hantu ini ya Jadi kita anggap aja Hantu ini kata benda gitu Kita bisa explore banyak banget Tapi aku mau bikin kalimat seperti ini Obake wa Mitakoto ga nain desu ga Koai desu Obake wa Mitakoto ga nain desu ga Koai desu Oke jadi kayak aku bilang Aku gak pernah sih Liat hantu Tapi ya aku takut Gitu Biarpun aku gak pernah liat Tapi aku bisa ngerasain Kalo Ya hantu tuh menakutkan Gitu loh temen-temen Siapa sih yang mau liat hantu Jangan deh ya Jangan sampai Oke selanjutnya adalah Si Atau kematian Jadi di Jepang itu Mungkin negara Asia-asia kayak misalkan Korea Atau China juga ya Atau Tiongkok juga Jadi Angka 4 itu 4 Biasanya dianggap itu sebagai Kematian gara-gara Bacanya itu si Si itu dalam bahasa Jepang Apa sih Meninggal Bisa mungkin ada Kanji yang terpampang disini Nah seperti ini kanjinya Itu si Nah jadi Kalo misalkan Mau dibikin kalimat Atau dibuat kalimat Contohnya sini Bisa jadi Orang yang telah mati itu Bukan Obake Kalo misalkan bahasa Jepangnya Bisa jadi Shinda Hitowa Obake Dewa Arimaseng Karena apa Orang yang mati itu adalah Yurei Sekian Oke temen-temen Masih berhubungan Sama yang dibilang Sama Alka tadi ya Orang yang mati itu Kalo di Jepang Dia gak jadi Obake ya Tapi orang yang mati itu Dipercaya dia jadi Yurei Oke Yurei ini adalah Hantu yang berasal dari Orang yang mati Tapi meninggalkan dendam Atau urusannya belum beres Gitu ya Kurang lebih ya Temen-temen Oke Dan Yurei ini jadi salah satu Entitas yang ditakutin banget Kalo disana ya Aku mungkin mau bikin Sebuah contoh kalimat Seperti ini Karena Yurei ini tuh Bergentayangan gitu Dan kalo udah gentayangan Susah banget diusirnya Oke Dan gentayangan Ya Kata kerja Bahasa Jepangnya adalah Samayoyimasu Samayoyimasu Ya Itu adalah bahasa Jepangnya Dari gentayangan Samayoyimasu Misalnya Aku mau bikin kalimat Ehm Koko wa Samayoyurei wa Inai desu yo Koko wa Samayoyurei wa Inai desu yo Gitu Oke Jadi aku mungkin Mencoba menenangkan Teman aku yang ketakutan Dengan bilang bahwa Disini tuh gak ada Yurei yang gentayangan Tenang aja Samayoyurei Ya Karena dia disatuin Dengan kata Yurei Jadinya jadi Samayoyurei wa Inai desu yo Gitu Kalian bisa kok pakai kalimat ini Untuk teman kalian Yang orang Jepang Mungkin yang dia lagi ketakutan Kalian bisa pakai kalimatnya Oke Kalimat selanjutnya adalah Pucat Jadi sebenernya pucat ini juga Bisa dipakai Kalau orang yang langgi sakit kan Tapi Bisa dipakai juga Kalau misalkan orang Abis liat hantu Atau yang sesuatu yang menakutkan lah Gitu Karena kita temanya horror Jadi kita coba buat Kalimat yang agak horror juga Jadi bisa jadi Kalau bahasa Indonesia yang dulu ya Bisa kayak Setelah melihat hantu Mukanya pucat Jadi Obake omitato Kaoga Aojiroi desu Obake omitato Kaoga Aojiroi desu Seperti itu Oke selanjutnya adalah Noroi Yang buat kalian yang suka nonton anime Pasti pernah denger sih ya Ini Noroi Soalnya Banyak keluar lah Noroi itu Jadi Buat yang kalian belum tau Noroi itu adalah Kutukan Kutukan ya Nah kalau misalkan Kalian mau buat Kalimat dari Noroi ini Bisa juga Jadi buat kalimat itu Kayak Apa ya Oh ya Saya tidak pernah terkutuk Saya tidak pernah terkena kutukan Bisa jadi Kalimat bahasa jemangnya Noroi wo Kakerareta Kotoga Arimaseng Seperti itu Oke siapa diantara kalian yang nonton Jujutsu Kaisen Nah ini ya Jujutsu adalah kata yang juga jadi familiar sekarang ya Jadi mungkin Lebih banyak juga sekarang anime yang berhubungan dengan Jujutsu ya Dengan sihir gitu ya Nah Sebenarnya kalau kita bilang Indonesia juga adalah negara yang banyak banget budayanya ya Dan salah satu negara yang aku bilang Banyak praktik yang seperti itu ya teman-teman Jadi aku bisa bilang kalau di Indonesia ini Ilmu sihir atau mungkin penyihir Bukan penyihir sih Dukun ya Bisa dibilang ya Kita sebut saja dukun itu Masih banyak Masih banyak yang mempraktikan itu Jadi memang itu culture sih Kalau kata aku ya teman-teman Nah mungkin aku mau cerita sama kalian Dalam bahasa Jepangnya tuh kayak gimana sih Bisa dibilang Seperti ini Mungkin kalau Dalam bahasa Jepang Dukun itu Jujutsui Jadi ada I-nya di belakangnya ya Kalau Jujutsui itu kayak sihir doang gitu ya Tapi kalau Jujutsui adalah pelaku Pelakunya alias dukun itu sendiri gitu Oke sekarang Bahasa Jepangnya seperti apa nih Misalnya aku bilang Indonesia ni wa Jujutsui ga ma dataksang imas Aku ulang lagi Indonesia ni wa Jujutsui ga ma dataksang imas Dimana aku bilang bahwa di Indonesia ini Dukun itu masih banyak loh Masih banyak orang yang menjadi dukun di Indonesia ini Kurang lebih seperti itu Oke jangan lupa dicatat kosa katanya Satano Shuhaisya mini ikimashyo Hmm Iko Tada Ya Jadi akan ngajakin aku nonton Satano Shuhaisya Shuhaisya Apa itu? Coba tembak kalian apa Apa tuh apa tuh Bisa nabak Ini lagi viral sekarang Pengabdi Saiton Yeay Oke Jadi ada bahasa Jepangnya ternyata untuk pengabdi setan Coba diulang lagi ke apa Satano Shuhaisya Wah susah Shuhaisya ya Pengabdi ya Pengabdi Pengabdi Oke Jadi kalo di Jepang mungkin Kurang familiar kosa katanya ya Kalo ini kita ambil dari movie ya temen-temen Aku belum nonton sih Jadi mau ngajakin Ya tapi aku juga takut sih Oh yaudah tuh jangan kah gitu Tapi ya tadi ya temen-temen kita udah ngasih beberapa Ada 15 mungkin ya Kosa kata yang berhubungan dengan hal-hal yang berbau mistis atau horor ya Semoga ini bisa menjadi kosa kata tambahan buat kalian ya Biarpun mungkin ini bukan yang akan muncul di mana-mana gitu ya Kosa kata Tapi ya apa Apa salahnya ya Bisa melengkapi ya Bisa melengkapi pengetahuan kalian temen-temen seperti itu ya Makasih buat kalian yang udah nonton Jangan lupa untuk like, komen, share Dan yang paling penting subscribe Biar gak ketinggalan video-video kita yang berikutnya Yes Kalo gitu manda pamit Gak pamit Ya kita bertemu lagi di video berikutnya Matane Matane Sampai jumpa